Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ya kali ini Aku akan Mengatasi Ini VEGA ZR Dan masalahnya motor ini Kalau di bawah selip Atau dredek parah Suka Menggerung Tidak berjalan Dan loyo Dan kurang tenaga Dan kita Bongak kopling Dan kita coba Cek bagian Cek kamas gandanya Dan Pangkuk gandanya Kita cek Dan kita coba Akalin kamas gandanya Supaya tidak Selip Atau Dredek Dalam saja Kita bongkar Koplingnya Kita lepas Booster dan Kenalpo dahulu Kita lepas Terus pedang selah Kemudian kita lepas Ini bau Blok Pakai kunci 8P Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini kamar skopling masih bagus dan katanya baru ganti ini belum lama bisa kita lepas selamat menikmati selamat menikmati akalin saja ini emas gandanya kita ganjal pakai las disini kita las kita lepas terlebih dahulu ya penyebab mesin kadang dredek jika dibawa nanjak ini disebabkan karena ini mangkuknya gerong mangkuk gandanya sudah aus dan nanti kita las aja ini kampas gandanya kita ganjal pakai las jadi kita lepas dahulu ini kemudiannya jika itu kita lepas jadi kita lepas ini kemudian kita lepas ya nanti kita las ini bagian ininya buat menganjal kampas supaya dekat dengan ini mangkoknya kalau posisi seperti ini supaya untuk jadi bertentangan lagi supaya tidak loyoh dan supaya bertenaga kembali kalangan sobat menempes guys hahaha kalau sobatnya tebel pasti minta pilih yang baru karena duitnya tepes sudah kalah-kalah raja jalan saja kita las ya setelah kampas ganda kita las seperti ini supaya kampas lebih dekat dengan mangkoknya kita las seperti ini dan ganjal kemudian kita pasang kembali ini pernya kemudian kita pasang kembali ini kemudian kita pasang kembali ini setelah kampas ganda setelah kampas di atas setelah kampas setelah kampas ya seperti ini ya ini benten koplinya juga sudah diganti ini karena ini pecah dan kemudian kita pasang kembali kita pasang kembali oke hai 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 kita pasang kita pasang cuma hobbling kemudian kita pasang sama hobbling setelah setelah letik setelah 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 kemudian kita pasang kemudian kita pasang ya selanjutnya kita isi oli selamat menikmati ya selesai sudah cara mengatasi VKZR dregdeg saat nanjak atau loyo saat menanjak ya kamas gandanya sudah jelas dan ini sudah ya terima kasih telah menonton ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati